Halo teman-teman Youtube, ketemu lagi di channel kita Belivia Quincy Hai, kali ini saya mau sharing gimana cara bikin kue garpu atau kue bawang juga ya Oke, berikut ya bahan-bahan yang saya gunakan Ini saya gunakan tepung terigu sekitar 250 gram atau 1,4 kilo Terus ini tepung tapioca atau tepung kanji ini sekitar 5 sendok makan atau 50 gram Terus ini bawang putih yang udah dihalusin ini sekitar 3 siung, 2 atau 3 siung Ini bisa juga pakai bawang putih bubuk, itu setengah sendok teh aja Terus ini kaldu bubuk, 1 sendok teh, kalau mau diganti garam juga nggak apa-apa Itu pakai setengah sendok teh aja Terus ini air kurang lebih 100 ml, ini nanti bisa ditambah atau dikurangin Sampai nanti adonannya bisa dipulung ya Terus saya pakai 1 butir telur utuh Ini margarin sekitar 75 gram Sama ini terakhir, saya pakai daun seledri sama daun bawang yang dicincang Ini bisa juga diganti dengan daun parsley kering ya Oke, sekarang kita mau bikin adonannya Oke teman-teman, pertama-tama kita masukkan tepung terigu Semuanya Masukkan juga tepung tapioca atau tepung kanji Terus kita masukkan juga ini bawang putih sama kaldu bubuk Masukkan juga ini seledri dan daun bawang Terus sekarang masukkan juga ini margarin Boleh pakai margarin atau boleh pakai juga ini butter ya Terserah teman-teman ya Misalkan kalau nggak ada bisa juga diganti minyak goreng Terus sekarang kita aduk-aduk Sampai lumayan rata ya Sekarang kita masukkan telurnya Aduk lagi Sampai benar-benar tercampur Sekarang masukkan juga air sedikit demi sedikit Sambil terus diaduk ya Sekarang kita aduk aja pakai tangan Teman-teman uleni Sampai lumayan tercampur semua bahan-bahannya ya Terus sampai teksturnya seperti ini ya Sampai bisa dipulung Nah seperti ini Oke sekarang kita coba dulu ya Ini teman-teman bisa dilumurin dengan margarin atau pakai tepung Terus kita pulung seperti ini Jadi seperti ini ya Teman-teman ini airnya saya nggak pakai semua ya Jadi airnya ini dikira-kira sampai Jangan langsung semua dimasukin Kalau misalkan nanti ternyata udah dimasukin semua Bisa ditambahin tepungnya Tapi sebaiknya dikira-kira aja Ini kayaknya saya pakai sekitar 80 mili aja Sekarang kita mau bentuk-bentuk ya Oke kalau adonannya udah seperti ini Udah bisa dipulung Sekarang kita mau bentuk ya Ambil sedikit Terus taruh di garpu Teman-teman bisa juga pakai cetakan Yang untuk kue garpu juga Tapi saya pakai garpu aja Ini ditaruh disini Terus kita gulung-gulung seperti ini Nah jadinya seperti ini Lakuin sampai selesai ya Ini ukurannya bisa disesuaikan teman-teman Jadi bisa tebal atau bisa tipis-tipis Sedikit-sedikit aja Biasanya kalau tebal-tebal nanti Jadinya lebih gede-gede Kalau tipis-tipis ini lebih garing dan lebih kriuk Seperti ini aja Nah jadinya seperti ini ya Nah ini dia teman-teman Yang udah saya bentuk Sekarang kita mau goreng ya Oke teman-teman kita panaskan mie-nya Ini kebetulan udah panas Sekarang kita masukin ya Terus ini digoreng sampai Warnanya lumayan agak kecoklatan ya Teman-teman kalau pengen tahu Saya pakai panci apa Ini saya pakai panci kirim ya Untuk link pembelian Nanti saya taruh di deskripsi box ya Jangan lupa di cek ya Nah ini udah lumayan kecoklatan Sekarang kita angkat ya Seperti ini sekarang kita angkat Terus digoreng sampai selesai ya Nah ini dia teman-teman yang udah jadi kue garpunya Ini rasanya itu gurih Asin Pokoknya enak Ini buat semilan Jadi gak enak Kalau teman-teman mau Saya bikinin yang versi manisnya Atau nama lainnya Biji ketapang Ya kan Biji ketapung ya Kalau biji salah kan yang bulat-bulat Teman-teman Kalau komen di bawah ya Nanti saya bikinin yang versi manisnya Oke Sekian video dari saya Teman-teman Kalau teman-teman suka video saya Jangan lupa di like Dan di share ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye